Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Welcome back to my channel Sekarang kita akan melanjutkan Asma Lusna yang ketujuh Yang ini namanya adalah Al-Muhaimin Artinya Yang Maha Memelihara Cerita seru ini berjudul Buang Sampah Pada Tempatnya Yuk Aku akan membacakan buat kamu ya Sekolah baru saja usai Oli dan Anggi berjalan pulang beriringan Rumah mereka memang berdekatan sehingga selalu berangkat dan pulang sekolah bersama-sama Di tangan mereka masing-masing terdapat sekantong plastik kecil rujak buah Ah siang-siang begini memang nikmat sekali menikmati rujak Bibir mereka sampai mendesis-desis kepedesan Wah pedes Desis Anggi Sambil mengipasi mulutnya dengan telapak tangan Lucu sekali kelihatannya Padahal dengan dikipasi seperti itu Tidak akan mengurangi rasa pedas dari lidahnya ya Oli terkikik Salah siapa Tadi minta cabainya banyak-banyak Pikirnya geli Ayo li Buruan jalannya Aku ingin minum Kata Anggi sambil mempercepat langkahnya Tangannya yang memegang kantong plastik kosong Bekas rujak Tiba-tiba terlalu 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 masuk ke dalam selokan di pinggir jalan Hei Seru Oli kencang Kamu bisa kan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu Tegurnya kesal Oli paling tidak suka melihat orang yang seenaknya saja membuang-buang bekas makanan dan minumannya Mereka Mereka seperti tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan dengan sampah-sampah berceceran seperti itu Ah orang lain juga suka begitu kok Anggi mendelik Lagi pula ini cuma satu kantong plastik saja Eh satu kantong plastik sehari sebulan sudah berapa? Nomel Oli Itu bahan kamu Belum lagi yang lainnya Nah kan Orang lain juga suka begitu Tukas Anggi acu Ya Kalau kamu mau daerah kita terkena banjir seperti berita di TV itu sih Terserah Kata Oli kesal Kok bisa sih? Anggi ngomong seperti itu Pikir-pikirnya Bukankah sudah banyak kejadian Kalau sampah-sampah air yang bertumpuk di selokan bisa membuatnya mampat? Atau sungai yang kemudian penuh sampah bisa menimbulkan banjir? Ih amit-amit deh Anggi bergidik Dia ngeri membayangkan banjir mengenai tempat tinggalnya Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia Mungkin yang kamu buang hanya kantong plastik saja Tapi lama-lama sampahnya mampatnya menimbulkan banjir Sudah kejadian banjir baru deh Sudah kejadian banjir baru deh Padahal nyesel Tuh kan? 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 Lidi Tuh kan? Olie mengait plastik itu dari selokan Lalu kenapa tadi membuang sampah sembarangan Semprot oli lagi Iseng aja, Anggi terkeke sambil berlari Ih dasar, memelihari lingkungan memang tanggung jawab kita Kita tidak mau kalau lingkungan kita berantakan penuh sampah dan mau kemana-mana kan Hii, pasti bakalan banyak penyakit karena sampah-sampah yang membusuk bisa menjadikan sarang penyakit Apalagi kalau sampahnya dibuang ke selokan atau sungai Bisa bikin mampat dan banjir deh Allah SWT sudah menciptakan alam semesta dan mengaturnya sedemikian rupa Semuanya demi kebaikan kita, umat manusia Kalau kita tidak mau ikut memeliharanya, yang akan rugi kita juga mau Nah teman-teman, aku sudah selesai membacanya Di sini ada sedikit keterangan Aku akan membacakan buat kamu ya Al-Muhaimin Artinya, Yang Maha Memelihara Zat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan dunia dan segala isinya Lalu, mengatur dan memeliharanya dengan baik Semuanya tanpa ada yang terlewat Semua ciptaannya dipelihara dan dijaga dengan sebaik-sebaiknya Sehingga berjalan dan bermanfaat sebagai mestinya Kita bisa meneladani sifat ini dengan melakukan hal-hal yang terlihat sepele Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya Nah teman-teman, aku sudah selesai membacanya Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah